Halo, apa kabar Sobat Kotak Mas Salah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang ada sesuatu yang spesial dari buah hitam. Tepatnya kita akan membahas Alekin System. Di sini kita akan menampilkan jebakan-jebakan yang super high class. Oke, dan Alekin System atau pertahanan Alekin adalah kuda F6. Misal lawan kalian membuka permainan dengan pion menteri atau pion raja, kita lanjutkan kuda F6. Dan yakin, pasti gerakan populer putih adalah pion menyerang kuda. Lanjut kuda D5. Dan setelah pion ke D4, biasanya akan diikuti atau akan diteruskan dengan pion C4 menyerang kuda. Ini sudah ciri khas dari formasi Alekin System. Jadi sebelum pion ke C4, silahkan teman-teman dorong pion B5. Dan sama bila putih mengawali permainan dengan Queen Spawn Game, kita bisa merespon kuda F6 atau terlebih dahulu dengan pion B5, mencegah dorongan pion putih lanjut C4. Jadi putih biasanya akan merespon pion E4, gajah jelas menyerang pion B5. Kita lompatkan kuda F6, bila gajah makan pion, kuda makan rumput. Sorry, maksud saya kuda makan pion pusat E4. Jadi biasanya sebelum gajah makan pion, pion akan didorong ke E5, baru kita lanjutkan kuda D5. Percise ini formasi yang seperti tadi, diawali dengan pembukaan pion Raja E4. Di sini, menurut Lites Database, gerakan top putih adalah memukul pion. Kita bisa merespon dengan pion C5. Apakah kalian masih ingat apa nama gambit ini? Yes, oh suliban gambit. Apa ide gambit ini? Jelas bila pion makan. Di sini kita akan mendapatkan gajah terang putih setelah menteri menyerang Raja. Sekat, dan setelah kuda menutup. Silahkan makan kuda dengan kuda. Dan setelah pion makan kuda, kita lanjut makan gajah. Kita unggul 1 minor bis. Oke, kita mundur. Jadi jelas di langkah ke-6, kita sudah sangat unggul setelah menteri ke-5 menyerang Raja. Atau bila menteri mencoba menukarkan menteri, lanjut D2. Apa ide dari menteri putih? Jelas setelah kita memukul gajah. Putih tidak rugi-rugi amat. Setelah lanjut menteri memukul kuda. Malah dia masih untung 2 pion. No, no seperti itu. Kita lanjutkan serang menteri. Dan kemanakah menteri harus bergerak. Jadi kemanapun menteri anda lari. Misal kita ambil contoh D4 melindungi pion masih. Kita lanjut makan pion. Dan silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita unggul benteng. Oke, kawan-kawan. Kita lanjut ke alekin sistem yang lebih serius. Lebih high class. Kita wali dengan pion D4. Kita lanjutkan dengan pion D5. Dan bila lawan kalian tidak merespon pion C4, Queen's Gambit. Apapun itu, misal kuda melompat F3, atau kuda melompat C3, atau pion lanjut E3. Kita lanjutkan dengan Queen's Gambit terbalik pion C5. Oke, ini rekomendasi. Bila kalian tidak menemui pion C4. Atau bila lanjut pion C4, Queen's Gambit. Kita terima saja gambit mereka. Dan gerakan top putih, disini adalah pion E3, atau pion E4. Apa idenya? Selain kedua pion putih menguasai center game, juga gajahnya kembali menyerang pion C4. Dan apa yang biasa kalian mainkan di posisi ini? Oke, disini. Biasanya para pemain hitam akan merespon dengan Greco Variation, pion B5, melindungi pion. Atau dengan McDonnell Defense, pion E5, dengan ide setelah pion D5, baru lanjut pion B5. Karena kita akan membahas Alekin System, jadi kita tidak usah takut lanjutkan kuda F6. Dan percayalah, atau bila tidak percaya, kalian bisa lihat sendiri dalam Master Database, gerakan top putih adalah pion menyerang kuda. Selain pion mereka kuat di center, juga mereka membangun tempo. Kita lanjutkan dengan kuda D5, gerakan top putih adalah gajah memukul pion. Silahkan kalian cek dalam Leachess Database. Dan biasanya akan diikuti dengan kuda E2 atau kuda F3, rokade pendek. Apa langkah standar kita pada posisi ini? Yes, kuda kita biasanya akan menyelamatkan diri ke B6, kembali menyerang gajah. Atau dengan gerakan level pemula pion E6, melindungi kuda. Oke, itu gerakan baik. Tapi bila pion E6, jelas gajah terang kita sedikit tersedat. Jadi apa rekomendasi dari bang kotak di posisi ini? Kita bisa merespon gajah F5. Mengaktifkan gajah, baru kemudian dapat dilanjutkan pion E6. Ini gerakan yang lebih baik. Adapun bila gajah makan kuda, kita makan kembali dengan metri, menyerang pion G2. Tidak masalah. Jadi kebiasaan dari pemain putih, atau menurut database, ada tiga gerakan yang sangat populer. Dan gerakan strong playernya adalah menteri B3. Gerakan populer kedua kuda melompat C3, atau juga gerakan terakhir yang tidak kalah populer kuda F3 persiapan rokade. Oke, pertama kita coba kuda melompat C3, menambah serangan kepada kuda. Apa yang akan kalian mainkan pada posisi ini? Bila kita melanjutkan kuda kali kuda, menyerang menteri, di sini respon putih, biasanya menteri akan lanjut ke B3. Ancaman gajah memukul pion, sejak menteri siap memukul pion. Dan tetap kuda kita C3 tidak akan selamat. Jadi saya kurang menyarankan kalian lanjut memukul kuda. Jadi kita swing kuda ke B4. Ancaman yang sangat serius, menekan petak lemah C2. Dan gerakan kesalahan putih yang sering dimainkan adalah gajah B3 mengontrol petak C2. Maka selamat raja putih, di sini tidak akan dapat rokade. Dan setelah raja bergerak, kalian bisa merespon memukul pion. Dan juga di sini pion E5 akan kita dapatkan. Dan di sini posisi kita jelas sangat unggul. Oke, jadi kalian silahkan melanjutkan permainan di posisi ini. Atau bila putih bumbeng, atau puyang misal kuda menyerang menteri, maka selesai. Oke, jadi itulah sekakmat bumbeng. Jadi bila putih merespon gajah B3, jelas ini keliru. Karena kuda kita melompat D3, raja putih tidak boleh rokade. Juga gerakan populer lainnya adalah menteri B3 atau menteri A4, sekak juga menyerang kuda. Kita tes, misal menteri B3, menyerang kuda dan juga menyerang pion B7. Juga gajah siap memukul pion. Apa yang harus kalian mainkan di posisi ini? Ingat kawan-kawan di sini, gerakan kita adalah pion E6. Kenapa harus pion G6 memblok diagonal gajah kepada pion emah F7? Juga bila menteri makan kuda, kita makan dengan gajah. Karena bila kita di sini, merespon dengan gerakan lain, misal kuda menyerang raja, memang raja putih di sini tidak boleh rokade. Dan setelah pion E6, mencegah gajah memukul pion, jelas pion B7, tidak dapat dikaper. Menteri memakan pion, menyerang benteng, dan setelah kuda melompat, putih di sini akan segera agresif, menyerang pion ancaman sekak benteng. Bila benteng menjaga pion, putih dapat memainkan sebuah triknya, dan setelah gajah mangan pion, lanjut gajah menyerang menteri. Bila menteri makan gajah, benteng kita akan hilang. Atau bila gajah mencoba menutup, tetap gajah makan gajah, dan setelah gajah makan gajah, maka kuda melompat, menyerang benteng. Dipastikan benteng tidak akan selamat. Karena bila benteng bergerak, misal menyerang menteri, maka kuda melompat, sekak seter. Jadi silah raja, kembali, maka kuda lanjut memukul benteng, dan di sini, putih unggul. Baik, kita kembali ke posisi ini. Jadi untuk posisi ini, kita dorong pion E6, jadi tidak ada ancaman gajah memukul pion F7, juga gajah kita menjaga kuda. Dan apa kesalahan atau gerakan bluner, yang sering putih lakukan di posisi ini? Ada yang tahu? Pion menyerang kuda. Dan hitam juga sering membalas dengan gerakan bluner, gerakan yang sama, seperti pion A3, dengan kuda melompat, menyerang raja dan benteng. Ya, walaupun idenya bagus, akan mendapatkan benteng A1. Bila kalian suka benteng, silahkan lompatkan kuda C2. Tapi saya lebih senang dengan menteri, gajah C2. Menteri, selesai. Tidak ada petak untuk menteri melangkah. Oke, kita kembali ke posisi ini. Atau bagaimana, bila lawan kalian, bermain dengan lebih cerdas? Gerakan cerdas normal manusia adalah menteri A4. Tapi sebelum menteri A4, apakah kalian tahu apa gerakan top engine? Oke, ini gerakan yang sangat tidak mudah, dan sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia normal. Ada yang tahu? Pertama pion E6, atau pion B4. Jelas ini gerakan robot. Jadi kita tidak akan membahas. Kita akan bahas bila menteri lanjut A4. Menyerang raja, menyerang kuda. Kuda kita akan hilang. Tapi pada faktanya, ini gerakan yang salah. Kenapa salah? Tentu kita harus menjawabnya dengan benar. Dan apa gerakan yang benar untuk kita? Ada yang tahu? Kita lanjutkan kuda C6. Jelas kuda menjaga kuda. Bang, bagaimana pion lanjut D5? Pertanyaan cerdas. Kedua kuda kita dalam ancaman. Jadi inilah menariknya Alikin Sistem. Justru keadaan seperti ini yang paling saya sukai. Memaksa otak kita bekerja lebih keras. Jadi akan merangsang kecerdasan otak. Sok tahu ente bang. Apa langkah rahasia kita di posisi ini? Kita lanjutkan pion A6. Karena setelah pion makan kuda, kita selamatkan dulu kuda. Sekak, menyerang penteng. Kemanapun langkah raja baik E2 atau F1. Gerakan terbaiknya adalah F1. Kita dorong pion B5. Oke, disini tidak boleh N pasan. N pasan boleh bila pion C berada di C5. Bila menteri pergi, jelas kita mendapatkan minor piece kembali. Dan posisi kalian disini sangat untung. Karena bila putih berpikiran tidak ingin rugi memukul pion kita, jelas menteri. Selesai. Sekak, seter. Oke, kita mundur. Atau bagaimana bila disini putih melanjutkan dengan gerakan Esparano. Lanjut memukul pion. Gerakan yang biasa dimainkan. Bila dalam gadan terpanggang. Laitu kita makan dengan raja. Tidak apa-apa, raja kita tidak dapat terokadir. Dan setelah menteri bergerak, kita serang raja terlebih dahulu. Dan setelah kuda menutup, kita serang kuda. Jadi setelah kuda pergi, menteri sekak mat B1. Atau bila pion menyerang gajah, serangan dibalas serangan. Teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Karena setelah raja bergerak, baru kita makan pion, sekak seter. Setelah menteri makan menteri, kita lanjut makan dengan gajah. Disini pion masih menyerang kuda. Juga gajah menyerang kuda. Juga kuda masih menyerang benteng. Jadi pusing pala berbi untuk putih. Misal benteng menyelamatkan diri, tentu kita mangan kuda. Dan setelah kuda mangan pion, silahkan selesaikan benteng. Oke, jadi terserah kalian di posisi ini. Atau bagaimana bila raja tidak gap 1, tapi raja E2. Sama gerakan kita, serang menteri dan gajah. Dan setelah gajah makan pion, kita lanjut makan dengan raja. Tadi menteri lanjut F4. Bagaimana bila sekarang menteri menyerang raja? Kita tutup dengan pion, sangat simpel. Dan misal gerakan standar, kuda melompat. Bakal lanjut menteri D3 dan EO. Jadi, pada posisi atau kasus seperti ini, putih akan sangat rentan melakukan kesalahan. Banyak gerakan yang harus mereka pikirkan. Jadi untuk posisi ini, ujung-ujungnya raja juga harus kembali ke F1. Karena bila kuda F3, lanjut menteri D3, sekak 4. Atau bila gajah naik, di sini kita akan mendapatkan menteri, sekak selera raja F3. Kuda kemudian melompat D4, sekak seter. Gajah terpin tidak boleh memukul kuda. Oke, kita munur. Jadi jelas raja harus munur F1. Silakan serang raja. Dan setelah kuda menutup, seperti tadi sama idik kita. Jadi setelah kuda pergi, menteri sekak mat D1. Juga jelas kuda kita masih menyerang benteng. Oke, misal benteng bergeser. Kita makan saja kuda. Kita unggul di posisi ini. Jadi kemudian menteri lanjut D1, sekak mat. Jadi gajah harus naik. Benteng mengontrol D1. Kita lompatkan kuda, menyerang menteri, menyerang kuda. Jadi setelah menteri, menjaga kuda, mengajak pertukaran menteri. Kita fight the game. Oke, di sini silakan kalian lanjutkan permainan. Kita unggul 2 perwira, juga encaman di sekak per sekak. Dan bila menteri makan kuda, putih, lebur, sekak. Raja hampir selesai. Dan setelah gajah menyerang raja, raja benar-benar selesai. Alekin sistem yang super mengerikan. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi kuda melompat C3. Bagaimana bila putih, bermain dengan trik mereka, menteri lanjut B3. Menyerang kuda 2 kali, secara tidak langsung, menekan pion F7, menteri menyerang pion B7. Banyak tekanan yang kita rasakan. Coba pikirkan sejenak, apa yang akan kalian mainkan, di posisi ini. Bisa, pion E6. Bisa juga pion C6. Karena bila gajah makan kuda, tentu pion siap memukul kuda. Atau bila menteri lanjut makan pion, gratis. Juga menteri menyerang benteng, bila kuda kita melompat, potensi pion C6 juga akan ikut hilang. Apa yang harus kita mainkan? Resign. Tidak usah, tidak usah resign. Kita lanjutkan, jaga benteng. Juga kita menyerang gajah, gajah dibasikan akan hilang. Bila menteri makan benteng, kita makan dengan kuda. Atau bila gajah kabur, silahkan lanjutkan, gajah C8. Menteri, selesai, terjebak. Oke, kita kembali ke posisi ini. Jadi bila putih terburu-buru memukul pion, ancaman keselamatan menterinya akan tergadai. Menteri akan segera terjebak. Tapi juga fakta di lapangan, seperti itu. Menteri biasanya akan memukul pion. Tapi gerakan terbaiknya adalah gajah memukul kuda. Kita makan kembali dengan pion. Baru sekarang menteri boleh memukul pion. Apa yang harus kalian mainkan di posisi ini? Di sini gerakan kita adalah menteri C8. Gerakan satu-satunya, yang harus kita mainkan untuk kasus seperti ini. Karena di luar gerakan ini, kita kalah. Apa idenya? Bila menteri makan menteri, kita makan kembali dengan gajah. Kemudian pion lanjut E6, gajah E7, kuda bisa melompat lanjut C6, dan gajah bisa lanjut G6. Dan raja kita bisa ditempatkan di D7, kemudian benteng H bisa bergabung, di B8 menekan sisi menteri. Dan kondisi atau situasi masih seimbang. Oke, walaupun kita kalah satu pion, tapi keuntungan kita mempunyai dua pail terbuka untuk kedua benteng. Silahkan lanjutkan dengan normal. Atau bagaimana bila kasusnya di sini, menteri tidak makan menteri, tapi menteri makan benteng. Memang kita di sini kalah kualitas benteng. Tapi, orang popo juga kita di sini, membuat putih khawatir dengan rajanya. Kita bisa serang kembali raja. Bila raja kembali, Bila kalian risau dengan kondisi menteri siap memukul kuda, kita bisa teruskan, mencari remis, tidak usah memukul pion. Bila raja kembali, kita serang kembali. Dan bila putih tidak ingin remis, misal raja D1, tentu kita jangan serang raja ke C1. Jelas menteri akan selesai. Jadi rem sedikit menteri C2. Dan setelah raja bergeser, baru silakan teman-teman makan pion. Juga menteri kita menjaga kuda. Jadi setelah menteri makan pion, kita jangan makan benteng, karena menteri makan kuda. Kita lanjutkan pion E6, membuka diagonal gajah. Gajah siap lanjut menyerang raja, kemudian rokade pendek, baru kita lanjut makan benteng. Oke, jadi untuk kasus seperti ini, kita sudah unggul. Adapun bila putih, melakukan serangan tempo, kita geserkan saja raja. Bila terus, sekarang gantian, tidak akan remis di sini, teman-teman, slow. Karena bila menteri kembali, sekarang kuda dapat menutup, dan tidak ada sekak lagi. Dan kemudian kita akan mendapatkan benteng. Atau bila menteri mengajak pertukaran menteri, juga persiapan menteri menyerang raja lanjut B7, kita tolak tawaran menteri, lanjutkan serang raja. Oke, saya kira di sini kalian sudah unggul. Jika kuda melompat, jelas petak ini kita kontrol dua kali, gajah dan menteri. Atau bila raja bergeser, kita serang kembali dengan menteri. Jika raja naik, maka kuda memukul pion sekak-seper. Oke, atau jika di sini, raja bergeser D1, silakan makan pion. Jika raja naik, kita lanjut makan pion dengan menteri. Masih sekak, masih menyerang benteng. Atau bila raja C1, gerakan dianggap terbaik. Oke, apapun itu, di sini sekak mat dalam tujuh langkah. Kemudian kuda siap ke-5, sekak seter. Jadi setelah menteri mundur, mengejak pertukaran menteri, kita lompatkan kuda memukul pion. Dan setelah kuda menutup, kita makan dengan panteng. Raja tidak boleh bergerak. Jadi putih, sudah harus reshine di posisi ini. Bang, bagaimana pilih di posisi ini? Putih tidak merespon kuda C3, atau menteri GB3. Misal dengan gerakan yang lebih tradisional, lebih konvensional, kuda F3. Kita lanjutkan dengan sistem alekin, normal, tetu gajah siap bermain, dan misal menteri lanjut menekan pion B7, kita bisa pancing seperti tadi, kuda melompat C6, dan setelah menteri memukul pion. Apa gerakan kita di sini? Menteri siap memukul kuda, gajah siap ke B5, kita lompatkan kuda. Menjaga kuda, juga kuda siap melompat C2, sekak benteng. Dan gerakan terbaik putih, ini gerakan yang mungkin sedikit sulit untuk putih, adalah gajah B5. Menyerang kuda dua kali. Karena misal kuda melompat, menjaga petak C2, maka menteri putih kena prank. Selesai. Silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita coba kegerakan mesin. Misal gajah menyerang kuda dua kali. Kita tunda serang menteri dengan benteng, karena jelas gajah memukul kuda, sekak, dan setelah kuda makan kuda, menteri makan kuda. Jadi, di sini putih akan unggul satu perwira. Jadi silahkan jaga kuda. Juga kuda kita siap melompat ke C2, menyerang raja, menyerang benteng. Dan misal sekarang kuda melompat A3, menjaga C2, teman-teman baru silahkan serang menteri. Di sini dipastikan menteri tidak akan selamat. Sekalipun gajah memukul kuda, ini tidak akan bekerja, karena sekarang gajah memukul gajah, menyerang menteri, dan menteri hanya boleh memukul pion. Selesai. Silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Pertanyaannya, kemanakah menteri harus melangkah? Menteri makan benteng, kita makan dengan menteri. Oke, atau misal menteri lanjut. C5, mereka lupa, memang gajah kita gelap, tapi tidak gelap-gelap amat. Masih kelihatan. Silahkan, selesaikan. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video kita kali ini. Jebakan-jebakan dari Alekin Sistem. Harapan saya, semoga kalian menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.